Halo, jumpa lagi dengan Rauh Pelaut. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana saya membuat susu kedelai. Pertama-tama kita siapkan kedelai, kacang soya, disini asli soya, beda dengan kedelai di tempat kita. Lalu kita rendam dengan air dingin, kita tunggu sampai minimal 12 jam besok pagi. Malam ini kita rendam untuk besok pagi. Baiklah, kita sudah rendam dengan air, kita diamkan selama minimal 12 jam. Sampai dia mengembang. Satu malam lah kita rendam sore, besok pagi kita bisa buat susu kedelai berhubung disini. Berhubung disini kita tidak bisa mendapatkan susu kedelai murni atau air tahu kalau di pasar di tempat kita. Terpaksa kita harus buat sendiri untuk bisa mengkonsumsi air namun. Bagi kami, seorang pelaut, seorang pelaut kami diajarkan survive dalam segala hal. Dalam kehidupan, dalam perantauan, baik di laut ataupun di garam. Kita memang seorang pelaut juga terlatih untuk survive. Jadi, masalah-masalah kecil untuk macam-macam ini kita akal-akalin. Kita selalu ciptakan ide-ide kecil untuk... Ya, berhubung disini tidak ada air susu kedelai. Gimana kita biar bisa minum susu kedelai? Gimana kita biar bisa minum air tahu kalau di pasar di tempat kita? Ya, kita harus buat sendiri. Ya, ala-ala kita, ala-ala rau pelaut. Oke, kita lihat di tempat ini. Setelah soya atau kedelai direndang selama lebih kurang 12 jam. Beginilah penampakannya. Kita tiriskan dan kita masukkan ke dalam leder. Selanjutnya, kita blender. Oke, berikutnya kita saring. Tomat. Setelah di blender, kita saring. Dan kita masak sebentar. Diaduk-aduk. Cukup dia mendidih saja. Gak perlu sampai lama ya. Itu dia menempah. Boleh dikasih garam. Sedikit. Boleh dikasih gula sedikit. Bila ingin rasanya manis. Tapi yang bagus sebetulnya konsumsi air kedelai. Susu kedelai yang bagusnya dia murni hanya pakai garam. Tidak memakai gula. Tapi kalau ada madu lebih bagus, campur madu. Diaduk-aduk sampai dia matang dan matikan mati. Susu kedelai dapat menjaga kesehatan jantung dan turunkan berat badan. Sebetulnya turunkan tekanan darah tinggi. Melawan sel kanker. Mengontrol berat badan. Menjaga kesehatan tulang, otot, dan senti. Jika dianggap video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol tanda lonceng untuk mengikuti video-video rawut laut. Sampai jumpa di video selanjutnya.